Pada waktu pernikahan peri di desa Ngawi itu, kita melihat bahwa memang sebuah dusun yang perjalanannya untuk sampai ke rumah itu juga ditempuh dengan susah payah. Dan memperlihatkan sebuah desa pertanian yang subur. Tapi yang sangat luar biasa adalah penonton, ada orang yang mau melihat. Terima kasih telah menonton! 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 Jadi dalam observasi itu dibutuhkan sebuah cerita Terutama mengenai waktu dan tempat Waktu datang ke lokasi itu jam berapa, ketemu dengan siapa Lalu di dalam pertemuan itu apakah ada masalah Ya diceritakan seluruhnya Karena itu merupakan bagian daripada data yang mau kita ambil Dan juga untuk meng-crosscheckkan antara peristiwa Dan kemudian juga para pelaku, tokoh-tokoh yang akan kita tunggui Di dalam proses observasi itu Ya kemudian saya Alhamdulillah lancar-lancar saja Kita perkenalkan dan kita merupakan bagian dari tim Yang akan mengiring teman-teman laki-laki dari kota Solo Dan kemudian kita menunjukkan identitasnya Ya mereka percaya dan kemudian kami dapat masuk Lalu sebagai observer Saya kemudian ya mengelilingi rumah yang digunakan tempat ritual Pernikahan itu Ketemu dengan teman-teman laki-lakinya Ya sedikit ngobrol bagaimana perasaannya Kemudian apa harapan-harapannya Dan juga penyelenggahannya sendiri Ya Pak Bram sendiri Kita tanya ya ini sekaligus Sebagai ekspresi budaya Di dalam bahasa yang keren adalah performance art Atau performing art Ya apapun terlepas dari itu Merupakan prosesi budaya Tapi kita melihat bahwa Peristiwa itu disetting seperti sebuah pernikahan Jadi artinya ada ya mandi Vito Tareni ya Vito Tareni kemudian juga Kemanten laki-lakinya berada di suatu tempat Ya kemudian nanti ada temunya dan sebagainya Jadi betul-betul merupakan sebuah Prosesi yang natural Hanya saja yang membuat orang-orang tersema Tertarik itu karena ingin melihat putrinya itu apa Seperti manusia biasa Ternyata memang tidak ada Peri yang dapat dilihat Ya bagaimana roh halus bisa menampakkan diri Kalau itu Tidak luar biasa Atau ya tidak ada orang yang kuat Yang dapat mewujudkan dari roh halus menjadi materi Tapi kelepas dari itu Prosesi berjalan lancar Ya orang merasa biasa saja Karena itu prosesi pernikahan Yang dilakukan sehari-hari oleh masyarakat kita Ya agak aneh memang Bahwa prosesi itu menggunakan tari bedoyo Yang biasa digunakan oleh keraton Baik di Jogja maupun di Kasunanan Di Makunegaran Ada Bedoyo Ketawang Di Makunegaran ada Bedoyo Anglih Remendung Yang antara lain bahwa Di antara penari itu datanglah Ratu Kidul yang bersama-sama menari Karena ingin bertemu dengan Raja Karena Raja adalah suaminya juga Dan di dalam pernikahan dengan pri itu Ada tari Semacam itu tentu saya bukan tari bedoyo ya Jadi tari corotaseh atau apa Atau saya lupa ya waktu itu Dan kemudian Ya teman-teman laki-lakinya Setelah ketemu Kemudian duduk di Pelaminan Dan di Ape itu di dua daerah kecil Yang seluruhnya ini menggambarkan Betul-betul sebuah Pernikahan Sudah barang tentu Suasana pada malam itu sangat mencekam Bukan karena ada perinya itu tidak Karena orang-orang yang menonton Sudah mulai gelisah Gelisah karena Peri itu tidak kelihatan Atau tidak memperlihatkan diri Dan juga tidak ada Satu orang pun yang dapat menjawab Dimana perinya Saya mencoba untuk menenangkan di sebelah rumah Orang-orang yang menanyakan itu Dan saya katakan bahwa Yang namanya peri itu roh halus Jadi ya tidak bisa Dan mereka sudah mulai Gelisah dan kemudian Merasa Bahwa ini hanya Peristiwa seni Dan saya pikir ya memang Di satu pihak memang ada peristiwa seni Tapi di pihak lain memang ada pernikahan Yang dibungkus Yang dikemas menjadi sebuah proses budaya Ya seperti hanya Pernikahan-pernikahan di desa Atau di tempat lain itu ya Sebuah ritual Pernikahan itu ya seperti itu Hanya saja Uniknya disini karena Perinya itu tidak memperlihatkan diri Nah Saya mau ambil beberapa gambar Yang dapat Anda lihat Seperti yang saya tunjukkan itu Mas Chris Yang banyak Memikirkan Bagaimana Perisi itu akan berlaku Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton